Kita telah ah dulu, siapa yang sebenarnya lahir 25 Desember Yang diperingati tanggal 25 Desember itu adalah kelahirannya Dewa Matahari Dan berkarya bagi Tuhan Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam Youtube channel saya Seperti video tadi di awal yang sudah kita lihat bersama-sama Bahwa di sana tadi dikatakan bahwa tanggal 25 Desember itu syarat dengan perayaan pemujaan Dewa Matahari Berarti tanggal 25 Desember orang Kristen sedang menyembah Dewa Matahari Nah apakah boleh merayakan Natal karena tanggal 25 Desember itu bertepatan dengan perayaan Dewa Matahari Nah saya akan menjawabnya secara perlahan dengan demikian Nah teman-teman yang muslim mengatakan bahwa perayaan Natal itu tidak pernah dicatat di dalam Alkitab Sehingga ketika kami merayakannya itu tidak sesuai dengan apa yang disuruh atau diperintahkan oleh Tuhan Saya kira kok hal yang sama mungkin Anda juga sedang lakukan Saya tidak tahu Teman-teman nanti teman-teman saya muslim boleh tulis di dalam kolom komentar Apakah misalnya perayaan maulud Nabi Muhammad Apakah itu dicatat dalam Quran? Apakah itu Anda sedang merayakannya? Kalau tidak merayakannya kenapa kami ada hari raya maulud Nabi? Misalnya juga tahun baru Hijriah Lalu apakah ada tahun baru Muharam atau apa? Ya teman-teman tulis di dalam kolom komentar Saya karena saya ingin tahu pandangan dari teman-teman saya muslim terhadap perayaan maulud Nabi Ataupun tahun baru Hijriah Saya tahu idul ada dan idul fitri itu ada mungkin Tapi teman-teman juga boleh bantu saya tulis di dalam kolom komen Adakah dukungan daripada Quran untuk hari raya-hari raya besar yang dilayarkan oleh orang-orang Islam Nah saya ceritakan sedikit saja bagaimana sejarah terbentuknya tanggal 25 Desember Itu sebagai hari perayaan Natal yaitu memperingati Yesus Kristus Jadi di dalam kekaisaran Roma Pada waktu itu dewa tertinggi yang mereka sembah itu adalah Dewa Sol atau Dewa Matahari Nah perayaannya memang bertepatan dengan tanggal 25 Desember Nah pada waktu itu mereka menyebut Dewa Matahari itu sebagai dia yang tidak terkalahkan Nah dia yang tidak terkalahkan ini akhirnya dimaknai oleh Kaisar Konstantin pada waktu itu sebagai Tuhan Nah Tuhan yang seperti apa? Dia langsung memaknai itu kepada Yesus Berarti pada waktu itu perayaan Natal itu menganggap Dewa Matahari itu adalah Yesus sendiri Ia sebagai pribadi yang tidak terkalahkan Saya tidak mengatakan itu benar Tetapi saya percaya itu terjadi sebuah pergeseran makna Awal terbentuknya sejarah Natal tanggal 25 Desember Itu mungkin bisa dikatakan tidak benar Tetapi belakangan saya kira gereja memahami Makna Natal yang sebenarnya adalah bagaimana kita mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus Teman-teman tidak ada satupun orang di dalam dunia ini yang tahu kapan persisnya Yesus lahir Bapak-bapak gereja menetapkan tanggal 25 Maret sebagai hari kematian Tuhan Yesus Karena hari kematiannya itu dapat ditemukan secara jelas Maka dari itu setiap tahun orang Kristen merayakan Pasca atau Jumat Agung Itu kisaran dari bulan Maret atau bulan April Nah dipercaya juga bahwa tanggal 25 Maret itu Maria mengandung bayi Yesus Sehingga kalau dihitung 9 bulan Maka tepat jatuhnya di tanggal 25 Desember Tetapi sekali lagi Ini yang dipercaya Apakah persisnya tanggal 25 Desember Nobody knows Tidak ada satu orang pun yang tahu Nah cuma saya ingin mengajak untuk setiap teman-teman saya muslim Kamu jangan salah berpikir Kalau misalnya ada orang-orang Kristen yang merayakan Natal secara salah Yaitu misalnya dengan Pestapora Dengan Hedonisme Maka itu adalah ajaran kekristenan Sama sekali tidak Bedakan antara ajaran Alkitab Dengan umat yang menjalaninya Kita tahu bersama-sama Bahwa ada umat yang taat menjalani apa kata Alkitab Tetapi ada umat yang membelot Sama hanya saya kira juga dengan agama Islam Quran mengajarkan demikian Misalnya Quran mengajarkan tentang sholat Pertanyaan saya Apakah seluruh orang muslim itu sholat Lima waktu Dengan taat Dengan disiplin Tanpa salah Lalu semata Ketika saya melihat Ada satu orang muslim Yang tidak melakukan sholat Lima waktu Apakah berarti saya katakan Berarti salah pemahamannya Enggak dong Kita harus kembali lagi Kepada apa yang Kitab Suci ajarkan Nah di dalam Kitab Suci Perayaan Natal itu berbicara Kita mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus Dan dimaknai seharusnya Bukan dengan Pestapora Bukan dengan kemewahan Bahkan juga bukan dengan kado Ataupun Santa Claus Itu semua adalah budaya barat Yang dibangun menjelang Natal Tetapi itu bukan yang disuarakan oleh Alkitab Setiap kali merayakan Natal Berbicara tentang Yesus yang lahir dalam kesederhanaan Dia lahir di dalam palungan Dibungkus kain lampin Dan dihadiri oleh orang-orang Yang bernama Gembala Yang orang-orang sosok yang diabaikan Jadi Natal Jaman itu Jauh daripada Istilah kemewahan Maka dari itu Saya mengundang Teman-teman saya yang Kristen Nasrani Untuk boleh merayakan Natal Dengan cara yang sederhana Dengan tetap mengingat Akan kelahiran Tuhan Yesus Itulah momen yang terpenting Semoga videonya Boleh membantu Dan menolong kita Memahami Apakah orang-orang Kristen Boleh merayakan Natal Tanggal 25 Kalau ini memberkati Silahkan share Bagikan kepada banyak orang Oke God bless you Sampai disini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax